Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hari ini Hari Jumat nih Dengan Profesor Stejo Mau ngecek hari Jumat Tanggal 5 Agustus 2022 Di sekolah Di Gajebu Mau mengecek Kader keasaman Air di rumah Nah ini Tadi ini air Apa Anda bilang Air sumur ini Ini air sumur Oh sorry Ini air sumur Itu air minum Ini air sumur Di rumah Di sana Di delima itu Coba Kata aja Gimana Mana alatnya Itu alatnya Ya hidupin Alatnya Ya Oke Hidupin 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 Udah dihidupin Terus diketuk Tunggu Celup Celup Tengok aja Oh ya Itu ada Ini ada Angkanya Angka mula Bagus ya 7 Wah Lebih Eh Sebentar Bagus ini Eh Belum ya Oh nantinya bisa kembali lagi Bisa turun Oh Naik dulu Oke Ini udah 7,5 Ini Oh iya Turun Eh 7,6 6,9 6,9 Eh Belum Eh belum juga Asal Belum ini Wah iya 6,8 Belum Berhentinya gimana Kalau udah lama Memang tidak ini ya Jadi Ana pikir tadi Udah di 7,5 Udah Satewa Turun lagi Ternyata turun lagi 6,7 Kira-kira Di berapa ya Tapi emang di 7 Harusnya ya Ini air sumur ya Ini air Sumur kita Air ledeng kita Nah itu air minum Selama ini Air galon Beli Nah ini air minum Jadi nanti Kalau seandainya air minum ini Berapa itu ya Kalau di 6 Masih mungkin gak Toleransi Masih toleransi Iya toleransinya di berapa ya 7 Ya 7 Ada netra 6,5 ke atas Jadi ini kalau di bawah 6,5 Ya harus Di roba Harus nyari Berapa pak Abil Itu utak-utak gitu loh Tadi Iya Artinya 6,6 Terus ada Garisnya yang utak-utak Sekarang kayaknya udah stabil Coba lihat Wah bagus ini Eh 6,5 nih Eh enggak Belum 6,4 Sekarang diturun lagi Ini memang lama Berapa menit Wah Tiga menitan lah Oh pantesan Tiga menitan Udah 6,3 Eh dikirai Kalau anak enggak Kalau anak enggak tahu begini Kemaren disana udah Masak nasi Oke Jadi kalau 6 masak nasi Masih bagus Itulah Di rumah Menggunakan air galon Masak nasi Masak Misalnya sayur Ya habis Cepat Habis airnya Itu Padahal sebagus-bagus ini Tapi kalau masak Yang berkuah Bagus airnya itu Kalau Netral Oh Cepat Kalau air asam Dimasak asam juga Enggak perubah asamnya Oke Oke Jadi kalau untuk nasi Oke lah ya Oh iya Bagusnya netral ya Karena yang kuah Kuah Kan kita minum Iya betul-betul Kita makan Nasi kan Iya Tapi uh Terus Gatau Meresak ga ya Nasi juga Wah Sudah Di bawah Dari 5,9 立at Gatau 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 Bayu Tengan Dubai Stat Terus terus turun? kayak aqua tuh stabil tuh 7 ke atas tuh jarang turun ya oh gitu? iya 7,2, 7,3 enggak, saya terpikir ini loh terpikir agak jelek juga pikiran jangan-jangan dikasih jad pula itu misalnya toas itu iya berarti kita makan jad itu loh kapur misalnya diisi aja kapur oleh dia termakanlah oleh kita kapurnya dia ngilangkan besi tapi harus kan ada penyaringan enggak untuk bukan nyaring ini yang pakai batu-batu tertentu mungkin bisa menyerah arang bisa enggak arang? arang aja bisa menyerah ya oh iya nanti anak akan coba akan adakan percobaan pakai arang ya terus hasilnya kita cek teaturnya oh iya atau nanti dicari dulu teorinya teorinya kita cari dulu iya turun-turun bapak oh 5,5 terasa macam di situ ya baik inilah hasilnya ya 5,5 5,4 5,5 5,4 gitu loh bergerak eh tapi bolak-balik 5,5 5,4 gimana ceritanya stabil di 5,5 ini kayaknya udah iya 5,5 oke oke jadi 5,5 jadi rekomendasinya apa? nggak bagus juga untuk sayur iya karena di masak asam juga hanya untuk nyuci ya nyuci apa nyuci nasi nyuci beras jadi apa ya berarti memang kurang bagus ya coba cuman nanti anak mau akalin mau cari dulu referensinya cari referensinya referensinya menurunkan asam dari air siap nah sekarang kita akan cek yang kedua yaitu air galon yang selama ini diminum jadi ini stabil 5,5 oke baik siap nih ya jadi sekarang nampaknya ini gawat tadi 6,5 eh 5,5 ini sekarang sudah mulai 5,9 air yang diminum jadi jangan dulu ini jangan dulu wah ini bagus air ini wah ini air galon ini bagus sampai dipakai untuk nasi habis aja uang padahal ini sama aja dengan air sumur nih lihat terkadang udah 5,7 udah turun lagi nih kita lihat stabilnya dimana jangan-jangan lebih bagus yang sumur kita hahaha itu iya ya iya tapi yang sumur kita mungkin ada bakterinya tapi itu juga kalau di cek banyak kasus yang air-air atau nanti kita berubah berubah aja ke tempat lain mana yang kira-kira bagus jam rambutan itu pak jam rambutan jam rambutan jam rambutan 5,000 katanya murah eh murah PH nya katanya 7 7 PH nya belum ya aku kasih apanya belum belum nanti lah aku kasih dia ngantar gak ya kalau ngantar berapa gitu kalau bapak pesan banyak mau aja dari rambutan ke tempat ke lima itu kan dekat kan dekat cuma persoalannya kan kalau gak diantar merepot kalau ngantar boleh dan kan biasanya berlangganan yang lain rumah sakit jainab rumah sakit jainab rumah sakit jainab wah itu hati-hati jainab berarti bagus tuh setara 7 tuh ini pit yang ini udah antum cek ulang nih kadang-kadang quality controlnya jangan-jangan iya quality controlnya ini aku ambil sampelnya pak ukur di rumah aja lah tuh lihat sekarang udah 5,4 dan ini bukan lebih asam lebih asam ternyata yang kita beli itu galon itu ya Pak Tejo ya nih jadi perhatikan Pak Tejo ini adalah guru fisika eh sorry guru matematik tapi apa artinya dalam hitung-hitungannya sangat tajam sedangkan Abi memang guru biologi tau asam basah gitu loh 5,3 tuh lebih asam jadi salah mengatakan bahwa harus coba ambil air aku masak pakai air galon salah tuh ternyata ini udah 5,3 tadi masih lumayan 5,5 kan setelah kita ambil air cendak dikit-dikit sekarang jam berapa? jam berapa jam? apa masuk? saya jam 10 masuk sekarang jam berapa? 10.15 jadi jam 10 kan? 10.15 ya serah 10.15 masuk nanti aku bawa aja 10.15 masuk loh oh masuk ya masuk bentar lagi ini jam berapa ini? ini 10.15 5 menit lagi masuk tuh lihat udah 5,3 yang tadi stabil di 5,5 5,5 ini harus diperhatikan jadi jangan jangan apa jangan tanpa ilmu gitu loh harus pakai ilmu iya jadi yang selama ini dimakan jadi ya nasi apa sayur dibandingkan dengan air galon lebih bagusan air sumur kita buat sakit parah itu yang membuat sakit kepala sakit perut segala penyakit aja karena asam badan udah 5,2 dasar nah jadi kesimpulannya stabilnya di 5,2 lihat ini ini udah stabil tuh 51 52 51 51 52 berarti itulah udah stabil gitu kan? ini di 5,1 ini 5,1 inilah air galon yang dibangga-banggakan itu ini air galon yang dibangga-banggakan itu ternyata 5,1 sementara air lihat dong kita yang begitu jernih bagus 5,5 artinya lebih bagusan air galon eh air sumur kita daripada air galon ini dan inilah yang menyebabkan sumber penyakit iya badan jadi asam jadi gimana rekomendasinya prob? tukar lah air tukar air ya iya beli tukar air atau di apa di akali oh iya di akali nanti kita cek ulang ya ya jadi kesimpulannya air galon ini stop mulai hari besok iya cari dulu gitu loh Pak Ibrahim waduh pantesan itu seringkali pada sakit iya pada sakit ini asam bukan 5,1 stabilnya lihat di 5,0 lihat tuh bisa turun lagi tuh kalau kita tunggu oh gitu iya loh dikirin tadi udah bolak balik udah stabil kan belum yang tadi stabil nggak yang 5,5 ya sebentar itu ukurannya berapa menit sih sebetulnya ya kemudian stabil oh iya nggak goyang lagi iya nah ternyata stabilnya ini adalah di 5,0 air galon kita 5,0 jadi 0,5 netralnya 7 berarti 2 ini asam sekali ini udah ini stabil di 5,0 5,0 tuh stabilnya 5,0 nih 5,0 sehingga ini adalah lebih asam dari air sumur kita gunakanlah air sumur kita untuk masak memasak tapi untuk minum cari lagi gitu 5,0 oh 5,0 5,1 lagi jadi itu lah stabilnya disana 5,0 5,1 demikian haturnohon caghelakin orang samungday atau selebet sekolah salah